Hasil akhir, Timnas Indonesia U16 menang dan menjadi juara grup A-Piala AFF U16. Skor akhir Timnas Indonesia U16 vs Timnas Vietnam 2-1. Pada babak kedua Timnas Indonesia U16 vs Timnas Vietnam U16, ada pergantian pemain. Hanif digantikan oleh Coach Bima Sakti. Timnas Indonesia U16 harus konsentrasi dan fokus, serta disiplin pada tugas masing-masing agar tidak kembali ke bobolan. Nampaknya Coach Bima Sakti telah memberikan wejangan. Terbukti, permainan Timnas Indonesia U16 pada babak kedua Kian Garang. Tak menunggu lama, Arhan Putra menjebol gawang Timnas Vietnam pada menit ke-51. Setelah itu, 4 menit kemudian, Nabil menambah gol pada menit ke-54. Tendangan indah Nabil dan sujud syukurnya membuat bangga supporter Timnas Indonesia U16 di Stadion Maguwo Harjo, Sabtu-Tanggal 6 Agustus tahun 2022. Ketegangan dirasakan tiba-tiba oleh Timnas Vietnam, sebab pada babak kedua dihajar gol balas dendam Timnas Indonesia U16. Tidak ada yang bisa memungkiri, bahwa tatkala gawang jebol oleh lawan. Tim pasti akan merasakan ketakutan dan ketar-ketir. Apalagi gol balas dendam Timnas Indonesia U16 adalah gol cantik bukan gol bola mati. Yang mengandalkan tendangan penalti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton